Pada Rabu 9 Juni lalu sekirat pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, Reskoba Polres Tarakan kembali menangkap satu bandar narkotika jenis abu di salah satu hotel di Jalan General Sudirman, Kota Tarakan. Sebelum menuju hotel, diketahui personel kepolisian telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan didapati di hotel tersebut. KBO Reskoba Polres Tarakan, Ibda Amiruddin menegaskan, dari tangan pelaku pihak kepolisian mendapati uang tunai sebesar 150 ribu rupiah, peserta tiga paket sabu siap diedarkan. Bahkan saat digerbek, pelaku mengaku tengah menunggu pembeli di hotel tersebut. Saat dimintai keterangan, pelaku mengungkapkan mendapati sabu tersebut dari salah seorang di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan yang bekerja di salah satu kapal. Alasannya dia tidak kenal dengan orang itu, dia cuma taunya bahwa orang itu dari Sungai Nyamuk. Dan orang itu kerja di kapal yang muat sembahkor dari sini ke Sungai Nyamuk, selanjutnya dari Sungai Nyamuk itu di sini muat buah pisang. Jadi saya tanya, di silinterogasinya dia cuma taunya bahwa orang itu kasi kapal, dia tidak kenal nama, tidak tahu alamatnya di mana. Dia cuma kalau datang, dihubungi, dia ke Jembatan Besi. Jadi standarnya itu di Jembatan Besi. Setelah dibongkar, bongkar muatan di... Tui Muhammad melaporkan.